Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjulis Kedarian 2015. Drama romantis berbahasa Hindi ini menampilkan Maha Akshay dan Evelyn Sharma sebagai aktor utamanya. Film ini bercerita tentang agam, diwan, miliarder termuda asal India yang tinggal di Amerika Serikat. Agam menutupi statusnya dengan menyamar sebagai guru. Semua dilakukannya demi memecahkan misteri tentang ayahnya di masa lalu. Suatu ketika agam malah jatuh cinta kepada gadis yang juga berprofesi sebagai guru di tempat ia bekerja. Lantas seperti apa keseruan kisahnya? Sebelum kita lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang belum disenggol sama mimi nih. Ada Kak Rudia Fandi dan Novi Tasari yang ada di Riau, Nanai Pontianak, Agupena Banyumas, Irnawati, Totok Hardianto, Fadila Junaida, Rusdi Wirman, dan KR Dita Redianti. Baiklah, tanpa bahasa-bahasa lagi inilah Iskedarian 2015. Film bermula di negara Georgia. Di sana terlihat seorang supir taksi yang sedang menceritakan kondisi di negaranya kepada seorang pria bernama Agam Diwan. Baginya, angka kejahatan di negara ini terbilang cukup rendah. Sehingga orang yang berkunjung akan merasa nyaman dan tentram. Namun sayangnya, akibat perang dengan negara tetangga, masyarakat menjadi menderita karena ekonomi lemah dan penghasilan menurun. Agam berkata, Anda tak perlu khawatir, takdir negara ini akan berubah mulai besok. Sepir taksi tersebut hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Agam yang penuh optimisme. Hari itu, Agam menuju ke sebuah perusahaan besar. Di sana ia bertemu dengan seorang pria. Pria itu berpikir Agam sedang melamar pekerjaan sama seperti dirinya. Pria itu heran kenapa Agam ingin melamar kerja di perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal itu membuat Agam terkejut. Tak lama kemudian Agam dipanggil untuk bertemu para pimpinan perusahaan. Di dalam sana terlihat para pimpinan perusahaan yang sedang asyik menonton pertandingan sepak bola. Sampai-sampai mereka menghiraukan kedatangan Agam. Agam hanya terdiam menyaksikan kelakuan mereka. Salah seorang pimpinan berpikir Agam datang untuk melamar sebagai manajer perusahaan. Ia lalu bertanya pada Agam, apa yang diketahuinya tentang perusahaan ini? Agam menjawab, jika kau berhenti menonton dan mulai bermain, maka perusahaan ini bisa berkembang. Berpikir besar, mencapai targetmu, kemudian menikmati tujuan lainnya. Perkataan Agam sontak membuat para pimpinan tersebut kesal. Ia menganggap, itu hanya omong kosong belaka. Tak ingin dianggap remeh, Agam justru memperlihatkan pada mereka sebuah berita yang membuat para petinggi perusahaan ini tercengang. Di samping itu terlihat seorang pria bernama Rahul. Rahul merupakan asisten sekaligus sahabat Agam. Di kesempatan itu, Rahul memperkenalkan siapa Agam yang sebenarnya. Mereka pun tahu Agam adalah pemuda terkaya asal India yang tinggal di Amerika Serikat. Bahkan saat ini telah membeli perusahaan ini dengan modal cuma-cuma. Mereka pun menyesal atas sikapnya dan memohon agar Agam tak memecat mereka. Dan seperti itulah Agam, pengusaha muda yang terkenal dengan uibawanya. Sehingga tak banyak yang tahu soal kehidupan pribadinya. Namun berita tentang dirinya ramai di media. Membuat seorang jurnalis Amerika bernama Kavya merasa tertantang untuk mencari tahu latar belakang tentang sosok Agam diwan tersebut. Akan tetapi Agam yang sangat menghargai waktu dan privasinya tak ingin diumbar di media. Kemudian membatasi proses wawancara Kavya hanya dalam waktu 2 menit saja. Sikap tegesi Agam lantas membuat Kavya kesal. Kesokan harinya Kavya mendapat telpon dari seorang pria. Pria yang tak dikenal itu seolah-olah tahu banyak hal tentang keluarga Agam. Sewaktu tinggal di India, Kavya mencoba menghubungi Rahul. Dalam percakapan tersebut, Kavya nampak mengancam Agam ketika ia tak meluangkan waktu bertemu dengannya. Maka Kavya tak segan-segan memviralkan berita tentang ayah Agam. Dengan bermodal cerita pria tersebut, Kavya lalu mengirim sebuah email untuk Agam. Rahul pun memberikan pesan itu pada Agam. Terlihat Agam nampak sedih membaca isi email dari Kavya. Sepanjang malam, Agam kepikiran namun Rahul meminta Agam menghiraukan kabar miring ini. Sebab media hanya ingin memanfaatkan nama besarnya untuk kepentingan perusahaannya. Entah mengapa Agam merasa terusik. Agam baru menyadari bahwa selama ini tak ada satupun cerita masa kecil yang ia dengar dari sang ayah. Hal itu membuat Agam mengundang Kavya bertemu secara pribadi. Tak ingin menyanyiakan kesempatan emas tersebut. Kavya langsung bercerita bahwa dibalik kesusahan Agam saat ini, karena tersetiban kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Sebab diketahui saat ini ada seorang anak yatim biatu yang berjuang melanjutkan perjuangan kakeknya. Lantaran setelah kedua orang tuanya meninggal, gadis yang diketahui bernama Luflen ini terpaksa menjual rumah dan merawat neneknya seorang diri. Semua itu karena hutang masa lalu dan ayah Agam terlibat dalam hal ini. Agam semakin penasaran dan terpukul atas berita Kavya. Namun untuk membuktikan cerita tersebut tanpa pikir panjang, Agam bersama Rahul akhirnya terbang ke India. Singkat cerita, Agam dan Rahul tiba di India. Di sana mereka tinggal di sebuah hotel, sementara itu di Punjab, tepatnya di Himachal Luflen. Tinggal bersama neneknya dan seorang bocah bernama Ladu yang diadopsi. Luflen merupakan seorang guru di sebuah yayasan amal milik almarahum kakeknya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Sayangnya sekolah tersebut sedang mengalami masalah keuangan, sehingga membuat Luflen suit mendapatkan bantuan tenaga pengajar. Parahnya lagi petugas PLN setempat mengancamakan memutus listrik di sekolah ini karena sudah berbulan-bulan Luflen tak membayar tagihan. Ia pun gini menjadi cemas, bagaimana harus mengatasi semuanya? Belum lagi tak ada donatur yang bersedia memberikannya bantuan. Di sisi lain, nampak seorang musisi yang diketahui bernama Arjun datang bertemu ayahnya. Dia adalah anak pengusaha terkenal, namun karena profesinya saat ini sangat bertentangan dengan keinginan sang ayah, di mana ayah Arjun hanya ingin dia menjadi pebisnis untuk melanjutkan perusahaannya. Di saat bersamaan, seorang wanita datang ke rumah mereka. Ayah Arjun menduga itu adalah anak sahabatnya dari Kanada. Dia lalu meminta Arjun untuk menemuinya, namun ternyata salah karena tamu yang datang ke rumah mereka adalah Luflen. Di sini mereka berkenalan. Kedatangan Luflen untuk meminta donasi pada ayah Arjun. Luflen kemudian bercerita tentang kondisi sekolahnya itu dan berhasil mengambil simpati Arjun. Tanpa pikir panjang, Arjun pergi menemui ayahnya dan memberitahu maksud Luflen. Dengan senang hati ayahnya lalu memberikan selembar cek untuk Arjun. Namun tiba-tiba, seorang wanita bernama Sonia datang menghampiri ayah Arjun. Hingga ayah Arjun terkejut, ia baru sadar. Wanita di luar sana bukanlah anak dari sahabatnya. Setelah, Sonia mengaku belum bertemu dengan Arjun. Ayah lalu keluar menemui Arjun dan benar saja, Arjun malah bersama wanita lain. Parahnya ayah yang marah pada Arjun langsung menarik kembali cek yang telah dipegang Luflen. Hal itu membuat Luflen sedih meskipun Arjun terus meminta maaf padanya. Beberapa hari kemudian, terlihat Agam sudah berada di sekolah tempat Luflen mengajar. Saat bertemu Luflen, mengira kedatangan Agam adalah untuk melamar pekerjaan. Karena itu, Luflen memintanya untuk memasukkan CV. Di sini Agam kebingungan sebab Luflen terus melontarkan pertanyaan pada Agam yang sebenarnya tak ingin melamar pekerjaan. Hingga Agam pun pamit pergi. Luflen mengejarnya, ia meminta Agam untuk menyiapkan diri dan datang besok pagi. Mau tak mau Agam pun menyetujui itu. Luflen juga berjanji kalau ia akan memberikan gaji kepada Agam setiap bulannya. Selanjutnya, Rahul tak menyangka Agam berkeputusan untuk menjadi seorang guru. Padahal tujuan utama mereka datang ke tempat ini adalah mencari tahu tentang kisah masa lalu ayahnya. Namun akhirnya, Rahul mulai memahami alasan bosnya itu menutupi statusnya sebagai miliader. Esok harinya, Agam pergi ke sekolah menggunakan pakaian sederhana layaknya seorang guru. Di sana Agam sangat kaku berhadapan dengan anak-anak. Meski telah berstatus pebisnis sukses dan kaya raya, tapi kini Agam harus menyadari bahwa menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan begitu, Agam mulai mempersiapkan diri dan setiap hari ia harus mempraktikan cara mengajar di hadapan Rahul. Hingga beberapa hari kemudian, barulah terlihat usaha Agam tak sia-sia. Ia dengan lugas mengajar di depan seluruh siswa di kelasnya. Hal itu juga membuat Luflen kagum terhadapnya. Di hari yang sama, Agam menemani Luflen bertemu dengan seorang wanita yang diketahui ingin berdonasi. Dalam pebicaraan tersebut, wanita ini seakan memberi harapan besar kepada Luflen dan Agam. Bersedekah itu tidak akan membuat orang jadi miskin, ucapan Agam. Membuat wanita itu tersinggung dan marah. Wanita itu pun pergi meninggalkan mereka. Lanjut cerita, dalam perjalanan pulang Luflen masih terbayang perkataan wanita tadi. Dan di saat yang sama, tepat di belakang mereka, terlihat mobil berwarna hitam terus saja mengikuti Agam dan Luflen. Rupanya mobil tersebut adalah milik Agam yang dikendarai oleh Arjun. Arjun mengikuti mereka untuk memastikan keadaan si bos tetap aman. Tak ingin sampai Luflen mencurigainya, Agam lalu memberikan kode pada Arjun agar mendahuli jalan mereka. Nasinya Arjun yang membawa mobil ini tak menyadari bahwa terdapat genangan air hingga tak sengaja air itu terpecik ke wajah Luflen. Di sini Agam langsung membersihkan wajahnya. Di momen inilah Agam langsung jatuh cinta pada Luflen. Setibanya di rumah, nenek kembali memarahi Luflen karena sampai saat ini Luflen belum juga menikah. Nenek juga kesal lantaran Luflen tak pernah mengenalkan seorang pria kepadanya. Tak lama kemudian Agam datang ke rumah itu dengan membawa bingkisan. Nenek langsung mengakrapi Agam dan meminta bantuannya untuk mengambil sebuah kotak. Tapi apa yang terjadi? Kecelakan kecil membuat Agam jatuh. Kejadian tersebut membuat Luflen terkejut dan kesal kepadanya. Esoknya saat hendak berangkat ke sekolah, Arjun pun datang. Ia sengaja menemui Luflen untuk minta maaf atas sikap ayahnya yang kasar terhadapnya. Arjun mengundang mereka untuk datang ke acara pentas yang dia adakan. Ia berjanji pada Luflen jika hasil dari penjualan tiket tersebut akan ia sumbangkan untuk sekolahan. Malah pertunjukan pun tiba. Beberapa lama, mereka telah menunggu di sana sampai detik ini, belum ada satu orang pun yang datang. Luflen menjadi kecil hati, acara ini tak mungkin berhasil. Tak ingin melihat Luflen bersedih, Agam diam-diam pergi menghubungi Rahul. Agam sengaja melakukan rencana dengan membelikan semua tiket pertunjukan menggunakan uangnya. Lalu tiket tersebut dibagi dengan gratis kepada setiap orang yang lewat, bahkan setiap penonton diberi uang saku secara cuma-cuma. Dan tak butuh waktu lama, penonton pun mulai berdatangan ke dalam ruangan teater. Acara pun berlangsung sangat sukses. Setelah pertunjukan usai, Arjun lalu menemui Luflen. Dan sesuai dengan janjinya, Arjun memberikan semua penghasilannya kepada Luflen. Di momen tersebut, Sonia tiba-tiba datang mengejutkan Arjun. Sonia nampak kesal melihat semua uang itu diberikan kepada anak yatim piatu. Melihat reaksi Sonia, Arjun tak terima. Karena baginya, semua dilakukan sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan atau larangan dari orang lain. Beberapa hari kemudian, Arjun mulai menjalin kedekatan dengan Luflen. Hari itu, ia menghubungi Luflen dan berkata, hari ini adalah ulang tahunnya. Tak disangka Luflen juga berulang tahun. Oleh karena itu, Arjun pun ngajak Luflen untuk merayakannya bersama-sama. Tak lama kemudian, di rumah ada seorang misterius yang mengirimkan bunga untuk Luflen. Rupanya bunga tersebut adalah pemberian dari Arjun. Tak berselang kemudian, datanglah si Agam. Dan Luflen mengajaknya pergi ke acara yang diadakan Arjun. Sialnya, setibanya di sana, Sonia langsung mencegat Luflen. Sonia menyinggung dirinya yang berasal dari keluarga biasa. Hal itu membuat Luflen minder. Ia nabak sakit hati atas perkataan Sonia. Lalu pergi meninggalkan pesta, menemui Agam. Ia bercerita soal Sonia pada Agam. Agam yang cukup mengerti situasi di sana, lalu mengajak Luflen merayakan hari ulang tahunnya, meskipun dengan sederhana. Sesampainya di rumah, nenek menceritakan pada Agam tentang perjuangan Luflen selama ini. Tanpa bantuan orang lain, Luflen bergerak sendiri mengembangkan sekolah yang dirintis oleh sang kakeknya. Bahkan Luflen telah menghilangkan rasa malunya untuk meminta sumbangan ke beberapa donatur. Mendengar hal itu, Agam nampak terharu. Di kesempatan itu, Agam melalui menemui Luflen yang termenung di depan rumahnya. Di sini Agam berkata, sebagai hadiah di hari ulang tahun Luflen, Agam telah menghubungi sebuah perusahaan besar yang akan memberikan donasi. Karena itu, Agam meminta Luflen pergi bersamanya besok untuk menemui orang tersebut. Singkat cerita, Luflen dan Agam pun pergi menemui orang yang dimaksud dan mengejutkan ternyata orang itu adalah Rahul. Setelah berdiskusi panjang lebar, Rahul memberikan selembar cek yang nominalnya sangat besar. Melihat itu, Luflen sangat terharu. Sementara Agam tetap menunjukkan sikap rendah hati agar tak mengundang kecurigaan. Kini Luflen pun dapat tersenyum bahagia melihat anak-anak di sekolah bisa menikmati semua fasilitas yang mereka butuhkan. Begitupun juga Agam, ia sangat bahagia melihat Luflen tersenyum. Dalam sebuah kesempatan, Rahul meminta Agam untuk mengatakan perasaannya yang sejujurnya. Sebab jika suatu saat Luflen mengetahui kebenarannya, masalah akan menjadi lebih besar lagi. Meskipun masalah ini berat bagi Agam, ia masih saja pergi menemui Luflen. Di sana Luflen berkata, ini kali pertama ia merasa sangat bahagia dan ia tak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih pada Agam. Karena semenjak kedatangannya, ia telah membantu banyak hal untuk para murid di sekolahan. Namun Agam berkata, setelah ini apalagi mimpi terbesar Luflen selain melihat anak-anak bahagia. Luflen pun menjawab, andai saja Tuhan menghendaki, semoga aku dan Arjun dipersatukan. Ungkapan yang keluar dari mulut Luflen ini membuat Agam kecewa berat dan sakit hati. Akan tetapi, sekuat hatinya, ia berpura-pura membohongi perasaannya sendiri. Selanjutnya Agam membicarakan hal itu pada Rahul. Di sana Agam bersepakat untuk membantu membesarkan nama dan karir Arjun di dunia musik. Dengan begitu, Rahul lalu menghubungi Arjun dan mengaku sebagai salah satu pemilik studio musik yang berbasis di Amerika Serikat. Rahul pun menawarkan sebuah kontrak kepada Arjun. Setelah menyampaikan tujuannya, mereka pun bertemu. Di sana Rahul berbohong, jika ada seorang yang menemuinya dan memperlihatkan video konser milik Arjun. Kata pemilik studio, ia sangat tertarik dengan karya-karya Arjun. Setelah kesepakatan ini, Arjun lalu pergi. Setiba di rumah, Arjun menyampaikan kabar bahagia itu pada ayahnya. Untuk membuat sang ayahnya bahagia, Arjun berkata, Sonia lah yang berada di balik kesuksesannya saat ini. Dan Arjun akan segera bertunangan dengan Sonia. Mendengar pengakuan Arjun, ayah sangat bahagia dan tak ingin menunda-nunda lagi pertunangan mereka. Esok harinya ketika Agam dan Luflin berada di sekolahan, tiba-tiba Arjun menelpon untuk mengundang Luflin menghadiri acara pertunangannya dengan Sonia. Hal itu membuat Luflin sangat sedih karena ia sangat mencintai Arjun. Namun kini, Arjun justru memilih wanita lain. Agam tak bisa berbuat apapun melihat Luflin yang tak bisa mencapai impiannya yang satu ini. Yang pun bergegas menemui Rahul dan meminta bantuan Rahul, pertunangan Arjun dan Sonia harus digagalkan. Atas perintah Agam, Rahul pun kembali menelpon Arjun di mana ia harus bertemu secara langsung. Singkat cerita, Arjun dan Rahul pun bertemu. Mereka akan membahas kontrak kerja sama itu. Rahul bertanya, apakah gadis yang membantumu juga mendapatkan donasi? Mendengar itu, Arjun tak akan sadar bahwa gadis yang terlibat dalam kesuksesannya ini bukanlah Sonia, melainkan Luflin. Selanjutnya, Arjun kemudian pergi menemui Luflin yang saat itu sedang bersama Agam. Ia pun menyampaikan bahwa lagu-lagu ciptaannya akan segera dirilis dan ia juga berterima kasih atas bantuan Luflin. Sejak saat itu, hubungan Luflin dan Arjun semakin dekat dan Arjun selalu datang ke sekolah untuk menghibur anak-anak sekolah. Sementara Agam selalu memberi ruang untuk Arjun dan Luflin berduaan. Malamnya, Agam dan Arjun terlihat bertemu di sebuah kafe. Di tempat itu, Agam berkata bahwa Luflin sangat mencintainya. Karena itu Agam memintanya untuk segera menyampaikan cintanya pada Luflin. Benar saja, malam itu di tengah hujan lebat, Arjun datang ke rumah Luflin untuk menyatakan cintanya. Di sisi lain, Agam yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa sangat sedih bercampung dan bahagia, Agam merelakan Luflin yang dicintainya pada Arjun. Esok harinya, di sekolah Luflin sangat bahagia yang menceritakan kejadian semalam pada Agam. Tanpa Luflin tahu bahwa semua itu adalah rencana darinya. Dan selanjutnya Luflin berkata, hari itu ia akan pergi ke sebuah desa bernama Janta untuk bertemu dengan salah satu siswa yang sudah beberapa hari tak masuk seolah. Dan karena Luflin tahunya Agam berasal dari desa itu, maka Luflin ingin singgah di rumahnya. Agam pun panik, kebohongannya akan terbongkar sebentar lagi. Namun, tidak ada lagi alasan untuk menelolak permintaan Luflin. Maka Agam kemudian menyatujuinya. Selanjutnya, Agam langsung menghubungi Rahul untuk menyewa rumah warga yang berada di desa Janta. Dan sat-sat, rencana mereka pun berhasil. Luflin pun mempercayainya. Kesokan harinya di sekolah, Agam sedikit cemas sebab Luflin tak kunjung tiba. Ladu lalu berkata, jika kakaknya hari ini tak datang ke sekolah, perasaan Agam menjadi tak haruan. Ia lalu bergegas ke rumah Luflin, di sana Luflin sendiri merenung. Di saat ditanya mengapa, Luflin baru berkata, ayah Arjun tak merestui hubungan mereka karena Luflin berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu. Akan tetapi Agam selalu saja meyakini Luflin bahwa Arjun sangat mencintai dirinya sehingga apapun rintangan pasti Arjun akan menghadapinya demi Luflin. Sin selanjutnya, Agam menemui ayah Arjun. Di sana ia mencoba meyakinkan bahwa Arjun sangat mencintai Luflin dan cinta mereka sangat besar. Akan tetapi ayah Arjun tetap menolak hanya karena harta. Agam lalu berkata, jika hanya soal harta menjadi penghalang cinta mereka, maka ia berjanji akan mentransfer uang sebanyak 3 triliun rupiah untuk ayah Arjun bahkan Agam berjanji akan membiayai seluruh acara pernikahan Arjun dan Luflin. Sontak saja, ayah Arjun tak begitu yakin. Tapi siapa juga yang mau menolak uang sebanyak itu secara cuma-cuma? Akhirnya ayah Arjun sepakat. Di sanalah ayah Arjun baru tahu bahwa ternyata pemuda yang berdiri di hadapannya ini merupakan orang India terkaya di Amerika Serikat. Tak lama kemudian Agam menghubungi Luflin dan menyampaikan kabar bahagia untuknya. Jika ayah Arjun telah merestui hubungan mereka dan pernikahan akan segera digelar satu minggu lagi. Mendengar Luflin yang begitu bahagia, Agam hanya termenung meskipun ia berkorban materi demi kelancaran pernikahan wanita yang sangat ia cintai. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Agam datang ke rumah Luflin di saat Luflin keluar untuk merias diri. Di sana Agam hanya bertemu dengan nenek dan berbincang dengannya. Kedatangannya hari itu untuk pamit pada nenek dan juga Luflin karena ia akan berangkat hari ini. Mendengar itu nenek sangat kecewa dan meminta Agam membatalkan kepergiannya hari ini demi pernikahan Luflin. Tetapi Agam selalu saja mencari celah untuk pergi agar tak menyaksikan berlangsungnya pernikahan mereka. Agam beralasan, di hari yang sama ini ia harus menghadiri acara ulang tahun pernikahan neneknya. Saat itu juga, kebetulan pandangan mata Agam tertuju pada sebuah bingkai foto yang terpanjang di dinding. Ia baru sadar melihat foto itu. Agam menjadi penasaran dan ingin melihat foto yang lain. Kemudian nenek mengambilkan untuk sebuah album foto. Ketika satu persatu foto diperlihatkan, Agam melihat sosok yang tak asing di matanya. Yakni ayahnya sendiri, Diwan, yang berdampingan dengan ayah Luflin. Disinilah ia baru sadar bahwa ayah Luflin dan ayahnya merupakan sahabat. Nenek yang tak tahu kalau Agam adalah putra Diwan, lalu bercerita bahwa Diwan merupakan pria yang baik hati. Dimana puluhan tahun yang lalu, Diwan terpaksa menjual tanahnya ke pemerintah karena lokasi tersebut akan dibangunkan jalan raya. Sehingga saat itu, mereka tak lagi saling berkomunikasi. Namun kini ia mendengar bahwa putra Diwan telah menjadi orang kaya. Mendengar informasi dari nenek, Agam menjadi tersenyum, ia hanya bisa mengucap rasa terima kasih karena penuturan sang nenek menjadi bukti bahwa ayahnya tak mempunyai salah satu kejahatan di masa lalunya, apalagi atas kehancuran keluarga Luflin. Dan karena telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari, Agam langsung pergi menemui Rahul. Pada pertemuan tersebut, Agam menceritakan apa yang diketahuinya dari nenek Luflin. Ia merasa Kahvia, si jurnalis itu, memang sengaja memanfaatkan nama Agam untuk membesarkan majalah mereka dan menenggelamkan nama baik perusahaan milik Agam. Tanpa berpikir panjang, Rahul lalu menghubungi Kahvia dan mengancam akan menempuh jalur hukum karena telah menyebar berita hoaks alias bohong terhadap Agam dan Diwan. Di sisi lain, Luflin yang terlihat sendiri tiba-tiba mendapat telpon dari Agam. Luflin terlihat kecewa karena Agam menghilang tanpa kabar. Agam berkata, hari ini ia akan pergi. Dan akhir kata Agam hanya memberikan ucapan selamat atas pernikahan mereka. Luflin begitu sedih dan berkata padanya, saya hanya akan menikah ketika kau berada di sini. Sejenak Luflin termenung sambil bertanya sikap Agam yang begitu berubah terhadapnya. Singkat cerita menjelang hari pernikahan, bayangan Agam terus menghantui pikiran Luflin. Begitu juga sebaliknya. Di sini Luflin kembali mengingat kenangannya dengan Agam. Dan sebelum Agam pergi, ia bersama Rahul mampir ke rumah warga yang sempat dipakainya dulu untuk mengelabui Luflin. Sebagai ucapan terima kasih, Agam memberi pria itu sebuah kunci apartemen yang sengaja dibeli Agam untuknya. Di dalam rumah ini, Agam kembali mengenang masa-masa indahnya bersama Luflin. Dan pernikahan pun tinggal menghitung menit. Terlihat Luflin sangat gelisah. Ia mencari-cari keberadaan Agam. Karena sampai saat ini Agam tak kunjung datang. Bahkan Luflin harus berkata di depan Arjun. Ia sangat merindukan Agam. Mendengar itu, Arjun terdiam. Ia lalu menyuruh Luflin menutup mata dan berkata, orang yang paling pertama muncul dalam benakmu adalah orang yang sangat kamu cintai. Walaupun tidak diberitahu, tapi Arjun sangat yakin bahwa orang itu adalah Agam. Arjun lalu meminta Luflin untuk pergi mengejar Agam. Dan tanpa pikir panjang, Luflin lalu pergi mencari Agam. Tiba-tiba dalam perjalanan, ia bertemu dengan wanita yang pernah bertemu dengannya. Kala itu, wanita itu berkata, Agam bukanlah pria biasa, melainkan dia adalah pengusaha terkaya di India. Bahkan ia juga baru tahu, ayahnya baru saja bekerja di perusahaan milik Agam. Tapi Luflin tak memperdulikannya, ia terus saja berlari menuju ke rumah yang dulu ditempati Agam. Tetapi pria itu berkata, Agam telah pamit pergi. Hal itu membuat Luflin semakin cemas. Esoknya Luflin bersama nenek menuju bandara. Sementara itu, Agam dan Rahul telah lebih dulu berada di sana, karena pesawat mereka sementara lagi akan berangkat. Di sini Agam duduk sejenak untuk beristirahat. Ketika mereka hendak pergi, menggunakan pesawat pribadi, tiba-tiba datanglah Luflin. Agam terkejut ketika Luflin memanggilnya. Kini Agam dan Luflin akhirnya berhasil mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Dan film ini pun happy ending. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati